silent scan Halo guys selamat datang kembali di channel Joraf hari ini kita akan melakukan unboxing bukan unboxing sih sebenarnya kita mau melakuin kayak DIY sound system nah ini sound system yang aku beli ini adalah jenis kayak 2.1 channel berarti itu artinya apa itu 2 itu artinya ada 2 speaker terus 1 itu apa 1 yang koma satunya itu itu adalah subwoofernya jadi itu namanya sound system 2.1 channel oke jadi untuk sound system ini aku beli 2 speaker dari merek singing wood itu aku beli dari amazon jadi itu perlu shipping dari US terus dari singapura karena aku lagi di singapura yang untuk subwoofernya itu aku gunain aku gunain tuh sound system ku yang lama itu dari subwoofer sound system yang lama itu aku ambil aja subwoofernya terus nah itu kan ada juga kayak ada perbedaan kabelnya jadi aku sebelum ngabungin semua itu 2 speaker sama 1 subwoofer itu aku beli kabelnya itu harus RCA namanya nah kabel RCA ini untuk hubungin yang kayak kalian tahu kanan sama channel kiri itu loh yang merah sama putih itu kalau kalian tahu nah itu aku beli itu terus untuk sound system kali ini aku juga beli amplifier amplifiernya itu dari merek FOSI FOSI itu kalau nggak salah itu buatan cara nah itu menurut aku dari browsing-browsing gitu itu katanya oke amplifier ini cukup clean jadi suaranya itu yang dihasilkan itu nggak nggak ada masalah gimana sistemnya itu kok aku juga beli amplifier juga aku beli subwoofer eh nggak bukan subwoofernya nah dari sound system yang lama itu nggak ada kayak menerima input dari amplifier jadi nggak ada channel nggak ada colokan itu yang untuk input dari amplifier ke subwoofernya maka dari itu aku beli amplifier yang nggak ada subwoofernya jadi ya ini kalau ada kalau subwooferku yang lama itu ada ya pasti aku lebih pilih yang ada subwoofernya karena lebih kenapa kalau nggak kalau kalian mau gunain kemampuan amplifier sesungguhnya itu harusnya kalian gunain amplifiernya itu juga sama juga digabungin sama get subwoofernya agar suaranya ya sepadan atau jadi harmoninya itu bagus ya ada kayak surround feelingnya juga nah jadi ini perbedaannya adalah karena karena sistem yang lama gunain output dari subwoofer jadi di dalam subwoofernya itu ada kayak apa ya modul kayak bagian yang dimana itu untuk kayak ada amplifier di dalamnya kayak gitu channel mungkin pre-amplifier atau apa di dalamnya itu dan itu untuk speaker out nah aku gunain channel speaker outnya itu aku hubungin ke kayak amplifiernya kayak amplifier ku yang aku pilih itu gunain input left and right itu aku gabung dari situ terus untuk dari amplifiernya ke speaker itu gunain kayak kabel audio biasa yang kalian temuin itu tapi kali ini nggak ada gaya headnya atau kepalanya itu yang kayak kalian bisa lihat kayak colokan yang warna emas nah itu nah itu jadi kita gunain pakai hanya kabelnya aja itu untuk kayak posi posi sama single word itu tinggal kayak jenis kayak baut gitu di puter aja jadi rekat disitu ya nah ini kayak gini seasonnya itu aku subwoofernya itu ada controller dari di controller subwoofer yang lama itu ada controller yang yang bisa ngubungin ke pakai bluetooth nah tapi gini guys yang posi yang aku beli itu itu juga ada bluetoothnya nah itu aku waktu waktu aku coba bluetoothnya itu oke juga hasilnya oke tapi sejauh ini yang aku coba tuh bagus lebih bagus kalau pakai laptop karena suaranya ya kalian bisa atur sendiri suaranya jadi pakai software oke ya udah itu untuk intronya supaya konteks unboxing ini oke ini dia unboxingnya selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton